Kalau kamu bilang orang yang senang sama aku, tapi ternyata sayangnya yang nyantet aku itu perempuan. Sebelum wafat, Stevie Agnecia ungkap sosok penyantetnya perempuan, maunya aku sampai meninggal. Hal ini diungkap Stevie Agnecia lewat akun TikTok miliknya pada 8 Juni 2023 lalu. Dalam video tersebut, mantan istri aktor Samuel Rizal ini bercerita jika sosok yang tega menyantet dirinya adalah seorang perempuan. Awalnya Stevie Agnecia menanggapi komentar netizen yang menebak sosok pengirim santet tersebut adalah orang yang menyukainya. Mungkin orang itu senang dengan kakak, tulis netizen. Melihat komentar netizen tersebut, Stevie Agnecia membantah hal tersebut. Kalau dibilang sosok yang nyantet aku itu orang yang senang dengan aku, tapi sayangnya yang nyantet aku itu perempuan, kata Stevie Agnecia, dikutip tribuntrends.com dari akun TikTok Stevie Agnecia 15, Jumat, 22 Maret 2024. Selanjutnya, Stevie Agnecia menceritakan secara detail bagaimana awal mula dirinya tahu sedang disantet. Istri pilot ini mengaku beberapa orang yang bertemu dengannya selalu mengatakan ada sesuatu yang aneh di dalam tubuhnya. Kenapa aku bisa bilang perempuan? Karena aku terus mencari, kenapa di tubuh aku ini ada penyakit yang datang secara tiba-tiba. Jadi, ada orang yang datang ke aku yang memang saat itu aku mau mijitin badan aku. Di situ dia bilang ada sesuatu di tubuh aku, tambahnya. Tak hanya tukang pijat, seseorang yang tak dikenal bertemu dengan Stevie di bandara juga tiba-tiba mengatakan hal yang sama. Tidak sengaja lagi lalu aku ketemu sama orang di airport. Di situ orang itu juga bilang ada sesuatu di badan aku. Dia bilang, badan kamu ada sesuatu yang aneh, ujarnya lagi. Hingga ustaz kenalan teman-teman Stevie pun mengatakan yang demikian. Dari sanalah, Stevie akhirnya diberitahu bahwa yang mengirim santet kepadanya adalah seorang perempuan. Stevie juga bercerita jika perempuan tersebut memang ingin menghancurkan hidupnya. Tak hanya usaha dan rumah tangga, namun perempuan itu dikatakan Stevie juga mengincar nyawanya. Intinya orang ini yang nyantet aku maunya sampai aku mati meninggal. Udah bukan usahanya sepi atau pengen pisah sama suami tapi intinya dia maunya aku udah gak ada di bumi ini aja, beber Stevie pilu. Tak hanya menemukan fakta itu, Stevie semakin shock saat tahu ternyata santet tersebut sudah dikirim 3 tahun lalu. Mereka mengatakan jika hal ini sudah ada sejak 3 tahunan di badan aku, mereka bilang untungnya badan kamu kuat banget. Biasanya kalau orang sudah tidak kuat. Aku sempat ditanya pada tahun 2019 kamu pernah berantam sama siapa dan itu clue-nya, tutupnya. Kini siapa sangka, Stevie Agnecia meninggal dunia di usia 32 tahun. Ibu tiga anak ini menghembuskan nafas terakhirnya pada Kamis, 21 Maret 2024, pukul 19.32 waktu Indonesia Barat. Stevie diketahui sempat dirawat di rumah sakit sebelum akhirnya berpulang.